Assalamualaikum, kali ini kita buat onde-onde wijen super kepong dan gak melempem ini tampak kentang tapi empuk, kenyal isiannya ini enak banget cocok untuk kalian jadikan ide jualan nah, ingin tau gimana aku buatnya? yuk kita nonton sama-sama untuk bahannya, disini aku menggunakan tepung beras ketan sebanyak 250 gram 1 sendok makan tepung beras biasa dan disini juga aku tambahkan 3 sendok makan gula pasir sejumput garam kemudian ini kita aduk hingga semuanya tercampur rata tambahkan air nah, disini kesalahan aku, aku masukkan airnya secara bertahap tapi kebanyakan ya, aku pakai sekitaran 180-200 ml dan hasilnya ini keenceran walaupun diaduk sama sendok gak kelihatan ya, tapi kalau kita ngaduk pakai tangan kalian bisa lihat hasilnya nah, ini aku aduk pakai tangan dan ternyata memang agak lembek ya hasilnya nah, ini agak kelembekan jadi aku tambahkan lagi tepung beras ketan sebanyak kurang lebih 100 gram aku masukkan secara bertahap sambil terus kita ngadon nah, aku ingin tekstur adonannya seperti ini gak terlalu lembek dan juga gak terlalu keras kemudian disini aku siapkan wijen dan isian kacang hijau untuk resepnya aku akan share linknya di description box selanjutnya kita ambil adonan kulit onda-onda wijennya kemudian kita isi dengan isian kacang hijau lalu kita rapatkan bagian pinggir-pinggirnya pastikan isiannya ini tertutup dengan rapi ya nah, kira-kira seperti ini kemudian kita masukkan ke wijen lalu kita rapatkan lagi kita bagikan di bagian permukaannya kemudian kita ratakan nah, kira-kira seperti ini kalian lakukan sampai semua adonan habis nah, ini aku buat onde-onde wijennya lagi agak kecil karena yang di awal tadi kebesaran padahal nanti kalau kita akan goreng akan mengembang 2 kali lipat nah, kira-kira seperti ini kemudian kita taruh lagi di wijennya kita padatkan biar wijennya gak berhamburan kalau kita goreng nanti setelah minyaknya udah mulai hangat kita turunin atau jemplungin onde-ondenya satu per satu nah, minyaknya ini jangan terlalu panas ya dan pastikan juga nyala apinya jangan terlalu besar biar matangnya ini benar-benar matang sampai ke dalam dan onde-ondenya ini benar-benar kepong nah, ini kita menggunakan suntil atau adukan yang silikon ya biar onde-ondenya ini gak lecet dan tampilannya ini benar-benar bulat ya karena tadi aku pakai suntil yang agak tajam jadi adonannya agak wepeng-wepeng tapi ini gak apa-apa kita lakukan terus begini biar putarannya merata dan warnanya juga cantik merata nah, sebelum lanjut bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa subscribe channel ini ya bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini dan bagi teman-teman yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih nah, ini onde-ondenya udah mulai mengapung dan kita tekan-tekan seperti ini udah agak ringan dan kulitnya ini udah mulai kokoh ini tandanya onde-ondenya ini udah hampir matang tapi kita putarin-putarin lagi sebentar ya biar ini matangnya merata dan benar-benar kokoh kulitnya nah, ini udah ini kita angkat kemudian kita sisihkan kalian goreng lagi sampai semua onde-ondenya habis nah, untuk gorengan yang kedua sebaiknya kalian matikan dulu kompornya biar minyaknya gak terlalu panas kita tunggu minyaknya hangat dulu baru kalian masukkan onde-onde berikutnya nah, ini hasilnya kepung banget dan kokoh dan untuk dijual kalian bisa tata di mika seperti ini sebelumnya kalian bisa pakai paper cake dan untuk harga jualnya kalian bisa sesuaikan harga bahan di daerah kalian masing-masing karena setiap daerah memiliki harga jual yang berbeda nah, selanjutnya kita akan memperlihatkan tekstur onde-onde wijen yang kita buat ini kenyalnya dapat bagian luarnya koko dan dalamnya kepung isiannya pas pokoknya recommended untuk kalian coba nah, semoga resep ini bermanfaat mohon dimaafkan jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video ini ya sampai ketemu di resep-resep selanjutnya Assalamualaikum